Intro Nestapa Negeri Saba, nama Saba, sebuah kerajaan negeri Yaman pernah viral dan menjadi buah pipir di Indonesia itu karena seorang ulama, Yajifahmi Basya melalui buku dan pernyataannya menyebut bahwa daerah Suleiman, Yogyakarta sesungguhnya berasal dari kata Suleiman Sang Kiai juga berpendapat bahwa Candi Berbudur sesungguhnya dibangun oleh tentara Suleiman yang berasal dari kelompok jin dan manusia bahkan ungkap Kiai itu nama Saba yang artinya tempat berkumpul berlokasi di Candi Ratu Boko yang terletak di sekitar 36 km dari Candi Berbudur yakni tepatnya di daerah Wonosobo, Jawa Tengah Kata Wonosobo, kata beliau berasal dari Saba Sang Kiai juga berpendapat bahwa buah maja yang pahit merupakan bukti bahwa pepohonan di sekitar Saba berubah menjadi pahit akibat banjir besar Syail Al-Arim yang menimpa wilayah tersebut meskipun pendapat tersebut banyak mendapat sanggahan dari para pakar karena dianggap lemah namun legenda tentang negeri dan kaum Saba termasuk salah satu penguasanya yakni Ratu Bilkis kembali terkuak dalam memori banyak orang cerita tentang kejayaan dan petaka yang menimpa negeri dan kaum Saba secara spesifik direkam oleh Al-Quran melalui satu surat yaitu surat Saba ayat 15-18 sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri kepada mereka dikatakan makanlah olehmu dari reseki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya negerimu adalah negeri yang baik, nyaman seteng Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun tetapi mereka berpaling maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit pohon as dan sedikit pohon sidir demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka dan kami tidak menjatuhkan asyap yang demikian itu melainkan hanya kepada orang yang kafir kemakmuran negeri Saba dilukiskan dalam kalimat baldatun toyiban warupun gofur yakni negeri yang baik, nyaman, aman, dan makmur dan Tuhan yang maha pengampun Muhammad Quraish Sihab dalam tafsir al-Misbah menulis bahwa negeri Saba berlokasi tidak jauh dari kota Sana'a ibu kota Yaman saat ini negara Saba atau negeri Ma'rib dikelilingi dua kumpulan kebun di sisi kanan dan kiri kerajaan ini berdiri sejak abad 8 sebelum Masai mereka memiliki Ma'rib yakni bendungan raksasa yang menjadi sumber pengairan sebagai salah satu kunci kemakmuran yang berbasis ekonomi pertanian itu pengaruh kekuasaan Saba mencapai ke Ethiopia, Afrika saking makmurnya negeri Saba menurut sebagian riwayat seandainya seorang berjalan kaki menaruh keranjang di kepalanya niscaya sambil berjalan keranjang itu akan penuh dengan bermacam buah yang jatuh ke dalamnya banyak di antara ahli sejarah dan peneliti di barat meragukan tentang adanya bendungan Ma'rib ini sampai akhirnya seorang peneliti dari Perancis datang sendiri ke selatan Yaman untuk menyelidiki sisa-sisa bendungan itu pada tahun 1843 dia dapat membuktikan adanya bendungan itu dengan menemukan bekas-bekasnya lalu memotret dan mengirimkan gambar-gambarnya ke suatu majalah di Perancis para peneliti lainnya menemukan pula beberapa batu tulis di antara reruntuhan bendungan itu dengan demikian mereka bertambah yakin bahwa dahulu kala di sebelah selatan Yaman telah berdiri sebuah kerajaan yang maju makmur dan tinggi kebudayaannya pendapat ini diperkuat oleh sejarawan yang hidup pada abad tempat hijriya al-hasan al-hamdani seperti dikutip Ibnu Ashur dimana ia pernah melihat reruntuhan bendungan raksasa Ma'rib itu di dalam Al-Quran maupun kitab sejarah negeri sabah atau Ma'rib menjadi negara yang aman makmur dan sentosa baldah ta'ibah berkat ekonomi pertanian atau agroindustri yang bersumber dari sistem pengairan bendungan raksasa yang disebut Maghrib disebut dalam tafsir At-Tahri karya Ibnu Ashur dan tafsir Tahlili kementerian agama bahwa pasca pemerintahan Ratu Belkis yang membawa penduduk sabah beriman ketika diajak Nabi Sulaiman kom sabah berubah menjadi kufur dan ingkar mereka menolak dan berpaling dari seruan Allah bahkan menghalangi orang-orang yang insaf beriman kepadanya Allah lalu menimpahkan siksaan kepada mereka dengan membobalkan bendungan Ma'rib dan terjadilah malapetaka yang hebat berupa banjir hebat sail al-arim yang menghanjutkan semua yang menghalangi arusnya kebun-kebun yang ada di kiri dan kanan negeri itu menjadi musnah dan semua binatang ternak mereka hanyut korban manusia pun tidak terhitung banyaknya sehingga banyak sedikit orang yang masih hidup hanya beberapa kelompok kecil dari mereka yang selamat dari malapetaka yang dahsyat itu mereka yang selamat ini tidak dapat tinggal dengan senang di tempat mereka semula sebagian dari mereka lalu hijrah ke tempat lain yang subur karena tidak ada lagi kebun-kebun yang bisa mereka tanami dengan baik dan tidak banyak lagi binatang-binatang ternak yang akan mereka pelihara tanah-tanah yang dahulu subur telah menjadi tandus karena semua air yang tersimpan di dalam bandungan telah tumpah ke padang pasir yang dapat menelan air berapapun banyaknya yang tumbuh di bekas kebun-kebun mereka hanya tumbuhan yang tidak banyak gunanya buahnya pun pahit bila mereka ingin bercocok tanam yang mereka harapkan hanya air hujan yang turun dari langit saja membaca sejarah negeri Sabah kita seperti diajak oleh Al-Quran untuk menengok negeri kita Sabah dan Indonesia punya satu kemiripan dan kesamaan yakni dianugerahi wilayah yang super dengan potensi pertanian dan perkebunan yang luar biasa tanah kita meminjam lirik sebuah lagu adalah ibarat tanah surga tongkat dan batu saja menjadi tanaman belum lagi beragam sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya namun nasib negeri kita bisa saja seperti negeri Sabah negeri yang awalnya subur dan makmur aman dan tenram baldeh toyibe penuh dengan rahmat dan ampunan yang sekejap hancur menjadi daerah tandus karena sikap cover penduduknya lihat saja hutan-hutan kita sudah banyak yang hancur karena dibakar dan dieksploitasi tanpa revoisasi sungai-sungai menjadi rusak dan keruh akibat penambangan racun ikan serta dampak kerusakan hutan dan tambang batu bara jika kita tidak pandai menjaga dan memeliharanya maka kerusakan dan bencana seperti yang menimba negeri Sabah di Yaman hanya tinggal menunggu waktunya saja kekuasaan yang otoriter seperti legenda mitis di Turki bisa saja terulang jika penguasa dan rakyat lupa diri untuk memelihara dan mengelola bumi yang makmur dan melimpah dengan merusak dan mengeksploitasi dengan melupakan etika lingkungan kelak, tanah yang subur dan hutan yang hijau disertai limpahan hasil pertanian dan perkumpulan bisa saja berganti menjadi kekeringan dan daerah gundul yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali tangisan dan nestapa terima kasih telah menonton!